Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to the my youtube channel 10 jenis ikan laut konsumsi masyarakat Kayak gizi dan manfaat kesehatannya banyak Oke langsung aja kita tonton videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebelum mulai Karena subscribe itu gratis Oke Oke saya sekarang berada di sebuah web yang menjelaskan tentang 10 jenis ikan laut konsumsi masyarakat Kayak gizi dan manfaat kesehatan Dimana web yang tertera di merdeka.com Kalian bisa langsung searching aja ya Di merdeka.com Dan ini adalah webnya 10 jenis ikan laut konsumsi masyarakat Tentunya kalau kalian para pemancing Sudah tahu mana ikan laut yang layak konsumsi Ataupun yang bukan Karena di laut itu banyak ikan hias Banyak ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi Tetapi bagus untuk menjadi ikan hias Disini ada satu ikan kakap Siapa yang tidak tahu ikan kakap Karena ikan kakap itu makanan paling populer Ikan kakap adalah jenis ikan laut pertama Pertama yang tadi dikonsumsi oleh masyarakat Ikan kakap atau Hattest Skull Carrier Hidup di perairan pantar Pantai, muara-muara sungai Teluk-teluk air payau Ini dia yang sudah dimasak Kalian bisa lihat di sini Nah ini adalah gambar ikan kakap Yang belum dimasak Kalau yang digambar Ini gambar yang sudah dimasak Nah disini ada ikan sarden Siapa yang tidak kenal ikan sarden Dimana-mana ada Di Alfa, Indomaret Atau Pokoknya banyak yang jual Bahkan di warung ada ya Ikan sarden yang sudah dalam bentukan toplet Jadi ikan laut itu sudah bisa Kita konsumsi langsung Tanpa harus kita nyari dulu ke pinggiran laut Sekilas tentang ikan sarden Ikan sarden adalah jenis ikan sarden Ikan laut kedua yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Yang pertama itu ikan kakap Yang kedua ikan sarden Ikan sarden atau sarden hasrim Hatsrim bahasanya Hidup di perairan pantai Lepas pantai Dan pemakan plankton Jadi kalau kalian tahu di Spombob Nah itu makanannya ikan sarden Ikan sarden dapat mencapai panjang 23 cm Umumnya 17-18 cm Dia tergolongnya ikan lagi sekat ukuran Oke lanjut Setelah ikan sarden Kemudian ada apa Ikan bandeng Yang terkenal memang banyak Sebenarnya tapi kaya akan banyak vitamin Ya Disini kita baca Ikan bandeng adalah jenis ikan laut ketiga Yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Ikan bandeng lelaki Atau elops Magisnatta Nah itu bahasa-bahasa Satin ya Bahasa latinnya Hidup di perairan pantai Dan air payau Ukuran ikan bandeng ini Mencapai 90 cm Lebih besar Daripada ikan sarden Jauh Dan umumnya 30-50 cm Dan tergolong ikan pelagis Atau ikan buas ya Di laut itu Karena dia makannya tuh Daging Nah Makan ikan kecil gitu ya Oke Langsung kita lanjut Yang kelima Yang pertama Apa Tadi yang pertama Oh lanjut aja ya Lanjut Empat ikan bawal Nah Ini salah satu ikan Yang sangat mirip Dengan piranha Hati-hati Kalian ya Nanti yang kalian makan Itu ikan piranha Bukan ikan bawal Mirip banget ya Benar-benar mirip Ini adalah ikan keempat ya Ikan bawal adalah jenis ikan laut Keempat Yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Ikan bawal hitam Atau formio niger Bahasa latinnya Hidup di perairan Agak jauh dari pantai Berarti dia agak Ketengah Ya Barat katanya ya Kedalaman 100 meter Ikan bawah kadang-kadang bergombolan Bersama ikan layang Di sekitar rumpon Dan mencapai panjang 30 cm Umumnya 20 cm Ya termasuk ikan buas juga Tapi gak sebuas ikan piranha Langsung kita ke 6 Keenam Ada ikan tongkol Pasti Ibu-ibu yang sering belanja sayur Gak asing ya Ikan tongkol Dimana Ikan tongkol ini Pasti ada yang lewat Ya Yang Pandagang tuh Ikan tongkol Pindang-pindang gitu kan Nah Ikan tongkol Adalah jenis ikan laut kelima Yang sering dikonsumsi masyarakat Ikan tongkol Ikan tongkol atau Auxis Tazats Combridae Bahasa latinnya Hidup di perairan pantai lepas Pantai bergerombolan besar Termasuk ikan buas Dan Predator Berarti dia galak Dan perenang cepat Lanjut Ketujuh Eh Kenam ya Kenam ada ikan cakalang Siapa yang pernah makan ikan cakalang Ikan cakalang adalah jenis ikan laut Keenam yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Ikan cakalang atau Katsuonus pelamis Skombridae Hidup bergerombol Besar Dan termasuk ikan buas juga ya Dan pemakan daging Carnivore Atau ikan-ikan ya Dan ikan kecil lainnya ya Seperti itu Dan Kelapan Ada Ikan tenggiri Ikan tenggiri Baik Ikan tenggiri adalah jenis ikan laut Ketujuh yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Ikan tenggiri atau Spomberomaurus Commerso Namanya bagus banget ya Tapi Itu bahasa latin Biasanya hidup Menyendiri soliter Di perairan pantai Lepas pantai Dan termasuk ikan buas Predator Dan carnivore Tapi Dia panjangnya Sampai 200 cm Umumnya 60-90 cm Tapi Dia yang paling Besar Yang sebelumnya Oke yang ke delapan Nah Ikan tuna Pasti orang Jepang Tahu ikan ini ya Atau kalian yang sering makan Sushi Atau ada ikan tuna Ikan tuna Adalah jenis ikan laut Kedelapan Yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Ikan tuna mata besar Atau Tunus obesus Bahasa latinnya Hidup di perairan lepas pantai Laut dalam Kadar garam tinggi Berarti Dia Berada di dalam Hampir ke tengah laut Ya Ikan tuna Termasuk ikan buas Carnival Predator Dan dapat Mencapai panjang 236 cm Umumnya 60-120 cm Juga Tinggi ya Tinggi Lanjut ada ikan kerapu Nah ini Sedikit Mahal Ikan kerapu Sebenarnya ya Ikan kerapu Adalah jenis ikan laut Kesembilan Yang sering dikonsumsi Masyarakat Ikan kerapu Karang Atau Sepak Plotolis Bunak Bahasa latinnya Hidup di perairan pantai Daerah Karang Secara mendiri Atau bergelombol Kecil Ikan kerapu Dapat mencapai Panjang 35 cm Termasuk Yang deket Dekat karang Oke Ini Yang terakhir Ada Ikan Kue Ikan kue Adalah jenis ikan laut Terakhir Yang sering dikonsumsi Dalam masyarakat Ikan kue Atau Carang Sex Pasiatus Bahasa latinnya Hidup di perairan Dangkal Terumbuk karang Membentuk gelombol Kecil Dapat Mencapai Panjang ikan 75 cm Umumnya 50 cm Dan dia Termasuk Ikan buas Makanannya Ikan kecil Kecil Dan Krustacea Disini Saya Nanti Saya Punculkan Disini Nah Nah Ini Ini adalah Krustacea Nah Mungkin Itu Sekedar Informasi Untuk Kalian Nah 10 Jenis Ikan laut Konsumsi Masyarakat Kaya Gizi Dan Manfaat Kesehatan Mungkin Sekedar Informasi Itu Aja Kalau Misalnya Ada Salah-salah Kata Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh